Masih di Habar Prima, di tahun 2019 ini Pemko Banjarmasin kembali mengeluarkan inovasi baru yang dibekerja sama dengan penggadaian, yaitu setiap warga bisa mengumpulkan ratikwan menukarkannya melalui penggadaian, atau tepatnya di kampung gadaian yang diberi ngaran clean on gold untuk menjadi tabungan online, yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai pembayaran tagian lainnya. Demi menjadikan Banjarmasin sebagai kota yang bersih dari ratikwan indah, pemerintah kota Banjarmasin terus berupaya mencari solusi dalam mengatasi ratik yang terkadang masih terlihat di kota seribu sungai ini. Wali kota Banjarmasin, Ibn Sinawetakoni Prima TV, besukan Jumat 11 Januari 2019 menyatakan, dari 223 bak ratik yang ada di Banjarmasin, sudah ada sekitar 15 bak ratik yang menggunakan sistem online, yaitu setiap warga bisa mengumpulkan ratikwan menukarnya untuk menjadikan tabungan online, yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai pembayaran, mulai dari tagihan listrik, ledeng, BPJS, maupun tagihan lainnya. Selain itu, di tahun 2019 ini, Pemko Banjarmasin Ujar Ibn Sinawetakoni kembali mengeluarkan inovasi baru, yakni bekerja sama dengan penggadaian. Hal ini dilakukan agar warga bisa semakin sering menjaga kebersihan, lantaran bisa mendapatkan tabungan emas, yaitu setiap warga bisa menukarkan ratiknya melalui penggadaian, atau tepatnya kampung gaden yang dibaringaran Klein & Gold di kawasan Bank Ratik Induk Jalan Analak Utara, HKSN Banjarmasin Utara. Keuntungan bisa menabung emas ini Ujar Ibn Sinawetakoni jika harga emas naik, maka tabungan emas tersebut juga akan semakin bertambah. Inovasi ini ke depan akan semakin desosialisasikan kepada warga maupun kepedagang di pasar tradisional di Banjarmasin, supaya bisa secara bersama-sama mendukung pengurangan ratik di kota seribu sungai ini. Dari 243 bahas sampah, sebetulnya yang sudah online, bisa doain itu sudah 15. Bahas sampah online itu artinya tabungan mereka bisa bayar listrik, bisa bayar air minum, bisa bayar yang rekening-rekening lain atau tagihan-tagian BPJ dan sebagainya. Ini ada inovasi lagi, sesuai dengan kerjasama kita dengan pegadaian. Kampung Gade namanya, karena pegadaian itu ada tabungan emas, dikonversikanlah sampah menjadi emas. Makanya clean and gold, bersih dan dapat emas.